Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Pada video kali ini saya masih menggunakan STB B860H yang akan saya flash lagi dengan menggunakan Primer New Normal ya teman-teman Bagi yang baru pertama kali flashing STB ini Jangan lupa untuk driver diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC masing-masing Oke sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini Mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share Untuk flash STB ini saya menggunakan metode updater ya teman-teman Caranya sangat simpel sekali cukup satu kali klik Langsung saja kita mulai untuk flash STB ini Pertama kita akan jalankan USB Burning Toolnya Kemudian kita hubungkan STBnya dengan laptop atau PC Kemudian tekan dan tahan tombol powernya Dan masukkan kabel USB mil-to-mil ke USB 2 di STB Kemudian lepas tombol powernya Dan bila sudah terhubung nanti di UBT akan terdeteksi connect success Dan disini UBT berfungsi untuk mendeteksi saja ya teman-teman Next kita akan mulai flash STB CTE B860H Kita jalankan flash toolnya untuk STB versi 1 maupun di versi 2 Dengan cara klik kanan dan pilih run as administrator Dan otomatis flashing berjalan Cukup simpel dan praktis sekali ya teman-teman Cukup satu kali klik STB langsung terflash Silahkan ditunggu sampai selesai Karena proses flashingnya memerlukan waktu yang lumayan lama Dan untuk proses flashing ini sendiri Berjalan sekitar 25-30 menit ya teman-teman Dan nanti apabila proses flashingnya selesai Di flash toolnya akan tertutup sendiri Atau akan menutup sendiri Saya skip saja videonya agar durasinya tidak terlalu panjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! setelah proses flashing selesai kita akan hubungkan STB dengan TV atau monitor dan ini tampilan awalnya ya teman-teman aplikasinya sangat banyak sekali tapi aplikasi-aplikasinya banyak yang sudah tidak support juga untuk mengakalinya teman-teman uninstall saja untuk aplikasi-aplikasi yang tidak support tadi kita ke tahap selanjutnya kita akan setting Wifi-nya terlebih dahulu dengan cara masuk di menu setting dan pilih Wifi kita kemudian kita akan setting resolusinya masih di menu setting dan pilih Display kemudian pilih resolusinya Terima kasih telah menonton! dan inilah tampilannya setelah aplikasi-aplikasi yang sudah tidak support tadi diuninstall dan kemudian kita install kembali aplikasi-aplikasi yang masih support dan untuk aplikasi-aplikasi yang saya tambahkan antara lain aplikasi-aplikasi backup Duta Film Perfect Player S.P.O.T.V Smart YouTube Sistem App Remover TV Mate WeTV Yassin TV dan YouTube ya teman-teman Oke teman-teman kita coba jalankan aplikasi-aplikasi setelah kita tambahkan aplikasi-aplikasi baru tadi untuk aplikasi AppToy TV masih bisa dibuka dan stabil di STP B860H untuk browser-nya bisa berjalan dan stabil ini saya coba masuk di YouTube melalui browser ringan dan stabil ya teman-teman Terima kasih telah menonton ini tampilan disk infonya masih ada ruang kosong dan teman-teman bisa tambahkan aplikasi-aplikasi lainnya sendiri kemudian saya coba lagi buka Duta Film masih bisa dibuka dan tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman terima kasih telah menonton untuk aplikasi AS Explorer lanjai ya teman-teman apabila teman-teman hubungkan flash disk atau SD card nanti akan terbaca di sini selanjutnya akan saya buka playstore-nya tapi teman-teman setting terlebih dahulu untuk micro-G service-nya dan kita on-kan tiga settingan ini ya teman-teman selanjutnya kita akan coba lagi buka playstore-nya setelah kita setting micro-G-nya tadi dan kita login terlebih dahulu dengan akun kita dan inilah tampilannya terima kasih telah menonton untuk langkah selanjutnya kita matikan update otomatisnya dengan cara klik di menu setting lalu klik auto update apps dan pilih download auto update apps selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik tv lokal maupun tv luarnya selamat menikmati kemudian kita akan buka lagi smart youtube next stabil dan lancar selanjutnya saya akan jalankan lagi aplikasi sistem app remover bisa terbuka dan untuk apk ini berfungsi untuk menghapus aplikasi sistem yang tidak bisa terhapus ya teman-teman di aplikasi tv mit ini adalah aplikasi untuk nonton tv banyak sekali di siaranya kemudian saya coba lagi jalankan aplikasi video.com masih bisa jalan dan stabil masih bisa jalan dan stabil dan bagi yang suka film aplikasi ini sangat bagus sekali dan juga bisa jalan dan stabil di aplikasi yasin tv lancar dan stabil bagi teman-teman yang suka bola aplikasi ini bisa menjadi salah satu solusinya semua aplikasi-aplikasi masih bisa berjalan dan stabil dan tidak ada aplikasi-aplikasi yang force close ya teman-teman walaupun tv biar lama untuk aplikasi-aplikasi lainnya silahkan dicoba masing-masing semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan flash STB nya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh